Terima kasih. Menurut ASIR, kewenangan perizinan dan pengawasan ada pada Dinas Perikanan Provinsi. Aktivitas nelayan bagan di perairan Wondama selama ini tidak terkontrol sama sekali. Padahal menurutnya jika bisa dikelola dengan baik, aktivitas tersebut dapat mendatangkan PAD, serta meminimalisir dampak negatif seperti keberadaan limbah bangkai ikan. Terkait dengan bagan ini, kemarin kami bincang-bincang dengan pejabat-pejabat bahwa mereka mau tertibkan. Karena memang ada bagan yang terkeluar, ini semua, ini kan provinsi yang menyatu. Karena ini kan cuma sebagusnya, tidak semua bagian tugas itu ada dikit. Bagian daripada itu, maka saya kemarin saya sarankan kepada proyek perikan rakyat. Kalian harus lengkapi orang yang ada, tidak masuk ke sini. Karena orang nabir juga masuk ke sini. Maka harus dibuatlah regulasi. Regulasi untuk mengawasi orang Papua atau orang yang dari nabirnya, mencari ikan keundang. Karena itu sudah beda provinsi, mereka sepakat tinggal dari mana 4-4 mekan. Puluhan bangka ikan cakalang ditemukan mengapung di pelabuhan Kuripasai Wasyur Tolukundama awal pekan lalu. Bangka ikan berukuran panjang sekitar 30 cm ini ditemukan warga dalam keadaan sudah membusuk. Mendapat laporan dari warga, petugas dari Dinas Perikanan Pemda bersama aparat Kelurahan Wasyur kemudian melakukan pembersihan bangkai, mengingat pelabuhan Kuripasai merupakan kawasan umum yang ramai bahkan menjadi salah satu tempat rekreasi. Dari hasil penelusuran petugas, bangkai diketahui berasal dari bagan atau perahu nelayan yang berlabuh di perairan Wondama. Bangkai diduga merupakan hasil tangkapan nelayan yang ditempatkan dalam wadah, lalu jatuh ke laut saat perahu mereka dihantam gelombang ketika terjadi cuaca buruk. Kawasan pelabuhan Kuripasai kerap menjadi sasaran terdamparnya sampah bahkan limba akibat aktivitas masyarakat sekitar baik di darat maupun di perairan. Masalah yang terjadi pada hari ini yaitu pembuangan ikan ataupun ikan-ikan yang sengaja dibuang atau tidak disengaja dibuang yang sekarang berakibat pencemaran di sepanjang pantai wilayah Kelurah Nuasur ini memang sangat menggantung bagi seluruh warga masyarakat yang mendiami wilayah di sisir sini. Selamat menikmati! selamat menikmati